Intro Profil dan sosok Benny Wenda yang disebut klaim diri jadi Presiden Papua Barat melansi dari poskupang.com Nama Benny Wenda rupanya tak asing lagi bagi warga di tanah air Benny Wenda sangat populer akhir-akhir setelah mengklaim diri sebagai Presiden Papua Barat Pada bulan Desember 2020 lalu Benny Wenda membuat gaduh setelah ia mendeklarasikan diri sebagai Presiden Sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020 Hal ini ia sampaikan dalam siaran presnya pada Selasa Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963 Diketahui sebelumnya Benny Wenda juga sempat ramai diperbincangkan terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada 2019 lalu Ia disebut istana sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat Soal Benny Wenda yang disebut sebagai dalang kerusuhan di Papua Hal ini disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko Ya jelas toh Jelas Benny Wenda itu Dia mobilisasi diplomatik Mobilisasi informasi yang dimisir Yang enggak benar Itu yang dia lakukan di Australia Lah di Inggris lah Ujar Muldoko di kantornya Lantas siapa Benny Wenda? Dikuti poskupang.com Dari Wikipedia Benny Wenda lahir di Lembah Balem Irian Jaya Ia adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat Dan ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Dia adalah pelobi internasional Untuk kemerdekaan Papua Barat Dari Indonesia Dia tinggal di pengasingan di Inggris Raya Pada tahun 2003 Dia diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris Setelah dia melarikan diri dari tahanan saat diadili Ia telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua Di Parlemen Inggris Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Parlemen Eropa Pada 2017 Ia diangkat sebagai ketua Untuk Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Atau ULMWP Sebuah organisasi baru yang menyatukan Tiga organisasi politik utama Yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat Sekitar tahun 1970 Wenda muda hidup di sebuah desa terpencil Di kawasan Papua Barat Di sana dia hidup bersama keluarga besarnya Mereka hidup dengan bercocok tanam Saat itu dia merasa kehidupan begitu tenang Hidup damai dengan alam pegunungan Sampai satu saat sekitar tahun 1977 Ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer Saat itu Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji Benny menyebut disitusnya salah satu dari keluarga Menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia Wenda mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua Tak ada yang bisa merawatnya Sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian Saat itu keluarganya memilih bergabung dengan NKRI Kondisi demikian harus diterima dan dihadapi Wenda Tetapi rupanya dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya Singkat cerita Setelah era pemerintahan Soharto tumbang Gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan Dari Indonesia kembali bergelora Saat itu Benny Wenda melalui organisasi demak Dewan Musawar Masyarakat KOTEKA Membawa suara sebagian masyarakat Papua Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat Serta kepercayaan masyarakat suku Papua Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia Termasuk otonomi khusus Lobi-lobi terus dia usahakan Sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri Pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik Yang layak untuk Papua Dan tak ada yang lain Saat itu sekitar tahun 2001 Ketegangan kembali terjadi di tanah Papua Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua Deshio Elwai Meninggal Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua Pertentangan Wenda berbuntut serius Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2022 Di Jayapura Selama ditahanan Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius Dia ditutup berbagai macam kasus Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa Untuk membakar kantor polisi Hingga harus dihukum 25 tahun penjara Kasus itu kemudian disidang pada 24 September 2002 Wenda dan tim pembela yang menilai persidangan ini cacat hukum Pengadilan terus berjalan Sampai pada akhirnya Wenda dikabarkan berhasil kabur Dari tahanan pada 27 Oktober 2002 Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat Benny diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua New Guinea Dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa Untuk melakukan perjalanan ke Inggris Dimana ia diberikan suaka politik Sejak tahun 2003 Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya Memilih menetap di Inggris Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Red Notice Dan surat perintah penangkapan internasional Untuk penangkapan Wenda Karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di tanah air Wenda mengklaim Red Notice itu sudah dicabut Pencabutan Red Notice dilakukan oleh Interpol Atas pertimbangan politis Pada 17 Juli 2019 Benny Wenda mendapatkan Oxford Freedom of the City Award Dari Dewan Kota Oxford Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata Kami mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton!